Kemudian Ustaz, Ustaz bolehkah pinjam karpet di musola untuk kepentingan pribadi Ustaz seperti tahlil yang biasanya sama takmirnya ini diperbolehkan Ustaz, asal mengisi kas di musola tersebut Ustaz? Sekarang karpet itu punya siapa? Musola kan? Apa namanya? Benda mati yang tidak memiliki Jelas ya? Iya Kalau itu adalah orangnya wakaf untuk musola Misalnya, wakaf untuk digunakan di musola Ya berarti tidak boleh untuk yang lain Takmir tidak punya hak untuk apa namanya? Untuk meminjamkan Untuk meminjamkan Ada pun di kitab-kitab Yang di situ dikatakan kalau ada orang menaruh barang di masjid Sampai mengganggu orang yang sholat, wajib membayar Itu bukan berarti dia menyewa masjid Bukan Itu hanya sebatas ganti rugi Jelas ya? Iya Dan perilakunya tetap haram Contoh begini Sampean Pakai motor saya Tanpa izin Dosa apa enggak? Dosa Jadi menggunakan Fasilitas Yang bukan haknya Atau apa ya Seperti barangnya masjid Barangnya musola Ya Kan tidak bisa disewakan Faham ya? Iya Nah Menggunakannya itu tidak boleh Dan kalau Menggunakan ya itu dianggap khosok Karena dianggap khosok wajib bayar Ongkos Sewa Harus sesuai dengan Ujuratul mitil Berapa kira-kira biasa Ongkos ini Ongkos sewa itu tidak menghilangkan dosa Tetap dosa Tetap dosa Iya Itu kewajiban lain Sampean khosok motor saya Tetap dosa Walaupun ngasih uang-uang sewa Tetap dosa Walaupun ridul Loh Ketika saya memaafkan Beda lagi Itu kan dosa antar manusia Iya Jadi bisa dimaafkan Kalau Ngambil mok karpeti masjid Atau musola Minta maafnya ke siapa? Bengong